Stasi Gereja Santo Yohanes Rasul Karanganyar Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan dan diresmikan menjadi Gereja Paroki Kabupaten Pekalongan. Ratusan umat katolik dari sejumlah stasi di Kabupaten Pekalongan menghadiri misa peresmian dan misa perdana di Paroki Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul. Umat yang hadir diantaranya dari stasi Wiradesa, Seragi, Kajen, Doro, Karanganyar, dan Kedunguni serta para undangan dari Keuskupan Purwokerto dan luar Kabupaten Pekalongan lainnya. Pada malam harinya dilaksanakan peresmian yang dihadiri oleh Bupati Pekalongan Fadi Arafik sekaligus menandatangani Prasasti sebagai tanda perubahan stasi menjadi paroki. Saya sebagai pemerintah Kabupaten Pekalongan, ibu dari seluruh warga Kabupaten Pekalongan adalah ibu untuk semuanya, tidak boleh membedakan apapun warnanya. Ibu untuk semua artinya bahwa saya siap menjadi ibu untuk juga warga kristiani dari protestan maupun katolik, muslim, hindu, muda, pokoknya selagi katakan dari Kabupaten Pekalongan itu anak saya, titik. Ada pesan itu? Ya, saya berpesan kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan Alhamdulillah sejauh ini kita semua hidup dengan baik, berdampingan dengan baik berhubung semuanya, tidak ada masalah apapun semoga ini tetap kita pertahankan dan ini menjadi contoh untuk daerah lainnya bahwa kita Kabupaten Pekalongan yang terkenal dengan kota Sabringa saja hidup berdampingan dan welcome kepada semuanya. Di seluruh Indonesia kalau bisa Bupati itu wanita karena tepat sekali Bupati, bukan Pak Pati apalagi tadi dengan rasa kasihnya kepada anak-anaknya semua itu tidak dibatasi dengan anak pintar, anak bodoh, anak kaya, anak itu dan juga tidak dibatasi oleh ras, suku, agama dan sebagainya tetapi betul-betul menjadi anaknya berarti sungguh dirangkul, sungguh disatukan sungguh menjadi sesuatu tanda kebersatuan yang luar biasa yang menjadi contoh dialog, yang menjadi contoh toleransi yang menjadi contoh hubungan antarumat beragama di dunia ini Indonesia yang juaranya. Maka terima kasih Bupati sampai hadir dan juga betul-betul menyemangati kita bersama. Oke. Keberadaan paroki bagi umat? Keberadaan paroki bagi umat sebenarnya tadi kalau stasi itu masih kecil sehingga tanggung jawabnya masih belum bisa diajak apa-apa. Tapi sudah berkumpul stasi-stasi menjadi paroki tanggung jawab untuk ikut ambil bagian membangun bangsa dan negara ini.